KAM OBOY CHANNEL MENGUAK WITOS FAKTA DAN SEJARAH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama KAM OBOY CHANNEL Yang menguak mitos, fakta, dan sejarah Sahabat pada episode yang kedua tentang gedung binarong Kali ini masih dalam penyelusuran Tentang sejarah dari sosok mayor Tan Chin Kye Seorang sosok mayor Tan Chin Kye Ternyata mempunyai pengaruh besar Bagi perkembangan kota Cirebon Oke sahabat sebelum kita lanjut Jangan di skip ya Biar kita paham tentang sejarah Bagaimana sosok mayor Tan Chin Kye Jangan lupa juga Pijit lonceng notifikasinya Agar bisa menyimak video-video terbaru dari KAM ODOY Tentunya Kang ODOY CHANNEL menguak mitos, fakta, dan sejarah Sahabat Sosok Tan Chin Kye merupakan warga keturunan Tionghoa Yang lahir di Cirebon pada tahun 1800an kurang lebih Bahkan Tan Chin Kye ini juga disebut sebagai orang terkaya di kota udang pada masa itu Dan beliau adalah termasuk orang yang dikenal dermawan Mayor Tan Chin Kye ini banyak berjasa dalam pembangunan sarana-prasarana di kota Cirebon Di antaranya beliau membangun rumah sakit Oren Sekolah Tionghoa dan Wihara Winaon Rumah sakit Oren ini adalah yang sekarang menjadi rumah sakit daerah Gunung Jati Nah rumah sakit Oren adalah rumah sakit yang sekarang menjadi rumah sakit Sunan Gunung Jati Yang berada di jalan Sudar Sono, kota Cirebon Bahkan sampai kini rumah sakit daerah Gunung Jati telah menjelma menjadi rumah sakit rujukan Sewilayah Tiga Cirebon Sahabat Selain itu menurut seorang tokoh budayawan Cirebon Tan Chin Kye ini menjadi penghubung masyarakat Tionghoa kota Cirebon Dengan pemerintah Belanda pada saat itu Pada awal abad ke-19 Mayor Tan Chin Kye ini memiliki beberapa pesanggerahan yang bergaya Hindia di Cirebon Nah di antaranya ada rumah pesisir, ada rumah tambak, dan rumah kali tanjung Nah salah satu rumah yang paling mewah milik Mayor Tan Chin Kye ini berada di Desa Luwenggajah dahulu Kalau sekarang sudah menjadi Desa Jati Seengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Tepatnya berada di sekitaran Proyek Cisanggarung Atau sekitaran Sekolah SMA Negeri 1 Ciledug Atau yang dahulu SMA Necil Nah bangunan itulah yang dikenal dengan Gedung Binarong Ya cuman sangat disayangkan sekali sahabat Ketika Kang Odoi melakukan penelusuran Dimana letak Gedung Binarong ini Ternyata sampai sekarang Tidak ada bekasnya Kalau letaknya sekarang menjadi sebuah nama blok Dinamakan Blok Binarong Tepatnya berada di seberang jalan Atau di seberang SMA Negeri 1 Ciledug Nah dekat situ juga Ada sukerfabrik lewenggajah dahulunya Atau pabrik gula Nah pabrik gula inilah yang sekaligus menjadi pabrik uangnya Milik Tan Chin Kye pada saat itu Nah selebihnya Peninggalan milik Tan Chin Kye ini Seolah-olah dibiarkan terbengkalai Tak terurus Hingga ada juga yang Sudah dibongkar menjadi bangunan-bangunan lain sahabat Ya bahkan sahabat Mayor Tan Chin Kye Yang bapak pada hari Kamis tanggal 13 Februari Tahun 1919 Dan dimakamkan di kawasan Kampung Dukuh Semar Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Yang persisnya berada di Seberang Terminal Elep Ya dahulu ya Namun Kenangan tentangnya Sirna seiring dengan Ratanya Makam Orang Tionghoa Terkaya dan Itu dengan Tanah Ya Makam megahnya itu Kini menjadi Pemukiman warga Di Dukuh Semar Kota Cirebon Dari hasil penelusuran di lokasi Bahkan ditemukan Batu nisan Dari milik Makam Nyatan Chin Kye ini Ditemukan Sudah Menjadi Pijakan Pintasan Pelintas Gorong-gorong gitu Nah Warga sekitar Mengakui Kawasan tersebut Terdapat Makam besar Seorang mayor Tionghoa Hingga tahun 1990-an Masih banyak Kerabat Tionghoa Cirebon Yang melayat Nah Belakangan Aktivitas layatan Kaum Tionghoa Di Dukuh Semar ini Semakin Berkurang Bahkan Semakin tidak ada Nah Terakhir pada tahun 1995 Kalau tidak salah ingat Ini masih ada Dibangun rumah Di situ Menjelang tahun 2000-an Hilang Karena Kampung ini Banyak Berdatangan Penduduk Atau pendatang Nah itulah Sahabat Sekilas Tentang Nafaktilas Sejarah Dari Seorang Mayor Tan Cinkie Yang begitu Melegenda Pada zamannya Seorang yang Kaya raya Dan dermawan Namun Sangat disayangkan Fakta sejarah Atau Peninggalan Peninggalannya Sampai saat ini Sudah semakin habis Dan yang masih terlihat Disini Ini adalah Bangunan-bangunan Di sekitaran Desa Jatiseeng Kidul Yang masih Terlihat Masih berdiri kokoh Bangunan-bangunan Model Belanda dahulu Juga yang masih Tersisa adalah Bekas Sebangunan Pabrik gula Milik Mayor Tan Cinkie Sementara Gedung yang Tersohor Dengan nama Gedung Binarong Sampai saat ini Memang sudah Tidak ada lagi Dan rata Dengan tanah Menjadi Perumahan penduduk Sahabat Dan mungkin Yang masih Tersisa Peninggalan Milik Mayor Tan Cinkie Adalah Kalau kita Lihat Ke Jalan Dar Sono Kesana Ada Rumah sakit Daerah Gunung Jati Itulah mungkin Salah satu Hasil Atau Peninggalan Dari Miliknya Mayor Tan Cinkie Yang masih Sekarang Masih terawat Dan masih Dipergunakan Oleh masyarakat Ya sahabat Sungguh Fakta Sejarah Yang menyedihkan Yang Hilang Tanpa bekas Inilah Sahabat Yang masih Tersisa Gedung Atau Bangunan Bekas Pabrik Gula Milik Tan Cinkie Yang berada Di Desa Jatiseeng Kidul Yang berada Persisnya Di Samping Atau Di Lingkungan Proyek Cisanggarung Atau Kantor BBWS Oke Itu saja Sahabat Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Sekilas Tentang Nafaktilas Hilangnya Sejarah Mayor Tan Cinkie Seorang Yang Kaya Dan Dermawan Itu Sahabat Mudah-mudahan Kita jumpa lagi Bersama Kang Odoi Channel Tentunya Di episode berikut Masih Tentang Gedung Binarong Dan Tunggu episode berikutnya Mudah-mudahan Masih tetap setia Bersama Kang Odoi Channel Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.